hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari di garasi roda 4 jadi hari ini lagi unboxing eh apa unboxing pembelian sparepart nah jadi kemarin ada yang nanya linknya untuk toko sparepart nah kebetulan nanti kita akan buat toko sparepart sendiri supaya apa jadi kita eh kita beli jadi kita pastikan contohnya misalnya nih RBI jadi kita pastikan RBI kita akan buat link sendiri mungkin harganya akan sedikit lebih mahal dari online bisa jadi atau lebih murah kita nggak tahu mudah-mudahan lebih murah tapi yang pasti Insya Allah aman jadi sesuai dengan rekomendasi dari masasin jadi contoh misalnya yang harus RBI apa aja aja yang ngerokok lagi sensor yang harus RBI apa aja barang-barang hubungannya sama karet kayak contoh engine mounting posarem Oke dan kawan-kawan itu rekomendasi RBI nah terus yang rekomendasi 555 coba aja join 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 minimal wajib 555 kalau mau yang kualitas udah jelas kalau mau kualitasnya murah banyak Oke kalau murah banyak jadi kenapa kita beli RBI karena ada yang lebih murah tapi kita agak resiko jadi nanti di toko kita akan jual merek-merek yang rekomendasi dari bengkel gr4 teruk dan sekalian untuk ketersediaan sparepart di garasi roda 4 contoh RBI terus contoh juga apa namanya long terot long terot kita ambil yang 555 selain 555 berarti enggak kita ambil kalau teman-teman mau bawa sendiri misalnya selain 55 boleh kita pasangin disini tapi untuk ketersediaan barang di garasi roda 4 selain 555 kita enggak sediain ya enggak bisa kita sediain kenapa enggak bisa bisa maksudnya betul maksudnya untuk yang ready stock yang ready stock ready maksudnya untuk ready stock kita siapin yang memang rekomendasi bengkel tapi Kak minta garansi karena minta garansi tapi kalau teman-teman mau mungkin harganya akan lebih murah lagi bisa juga kita sediain lewat online atau lewat toko itu ya supaya nanti enggak salah paham terus untuk silsil nih silsil nah ini jadi supaya teman-teman tahu nih kita nggak mau jelekin si ACB ya Nah rekomendasi dari bengkel itu harus nok hard fkm-fkm atau nunggak ya dulu bener ya jangan macem-macem kamera mahal ini nih ada tulisan nok ada tulisan nok ada tulisan mkm fkm fkm nah jadi kurang lebih seperti ini kalau mungkin dilihat sekilap sama sama aja kayak saya nih saya sih tapi ini beda Oke kita lihat beda ini merek ha jangan nimbutin merek kalau ini mau ya hati ya punya hati nah pokoknya kemasan Lexus kemasan Lexus semua merek selain orang itu namanya Lexus nah jadi kurang lebih ini ini nggak kita rekomendasiin yang ini dari sekilas kelihatan nih kita rekomendasiin kenapa harus nok karena udah saking seri ya kita pasang ya udah paling paling jawab gampang paling gampang jawab dia di bagian pinggir sil coba lihat kelihatan kelihatan dia ada kayak Oh ya nggak kelihatan ayo kelihatan ya ada ada garis galur-galur ada alur semacam dua garis dua garis itu buat permukaan yang tidak bergerak dia akan mengunci mengunci silnya biar oleh enggak ada yang nyebrang Oke jadi dia tenteng lah jadi sebenarnya salah satunya itu keduanya karena faktor pengalaman jadi udah bosen nurunin ini karena barangnya yang enggak nok itu intinya sih itu ya jadi barang-barang yang sil terus di permukaan yang berputar atau bergerak kalau bisa oke kalau yang barang-barang sil bergerak kalau bisa nok karena ada resiko tinggi makanya ini kita beli ini kemungkinan enggak kita pakai mungkin ada ya teman-teman kalau ada merek lain yang kira-kira bagus teman-teman mekanik boleh rekomendasi ini kemungkinan enggak kita pakai kecuali ada yang memaksa pakai silahkan aja tapi kalau kalau dari misalnya terima beris dari kita ini kita enggak pakai ini kita enggak pakai apa lagi ini karet packing tutup clap harga di Rp60.000 nah kalau ini gimana nih ini baru mau kita coba ini mau kita coba tapi dari bentuk kayaknya bagus oke kita coba sebelumnya ada alur olinya juga ada jalur olinya mudah-mudahan bagus dengan pertahanan terhadap oli yang belum nah jadi eh ceritanya begini ya jadi ceritanya selama ini kita akan beli di toko itu juga kita enggak tahu ori apa enggaknya pasti sih enggak ori kalau ori pasti mahal kemungkinan pasti enggak ori kan ori kan mahal banget kalau kita ngomongin ori mahal nage jangan kawai banget ya tapi paling nggak kita jangan kawai banget lah jangan jangan sampai maksudnya baru ganti udah bocor lagi karena kita lihatin fisiknya Oh dikira oke bentuknya bentuknya bagus kualitasnya bagus paling nggak itu yang kita harapin jadi kita juga enggak mau kerja dua kali karena di garasi roda 4 untuk pemasangan ini jasanya kita garansi itu yang jadi masalah jadi dengan bahan yang bukan ori tapi jasanya garansi kan agak masalah tetap makanya kita kasih alternatif yang sperpat-sperpat yang rasa kita kekuatannya oke nah jadi itu ya teman-teman sementara mungkin update stoknya itu Oh ya satu koil kita ngomongin koil ini koil kita jualan koil di di harga berapa harga 200 nanti linknya harga sewaktu-waktu ya harga sewaktu-waktu berubah dua tangan ini copotannya 200 ori copotan jadi kita ready stok kalau lagi banyak-banyak kali biasanya minimal satu kita ada jadi buat teman-teman yang mau perbaikan kesini masalah ini Insya Allah ada koil diusahakan oleh nah koil-koil ngomongin koil harus bagaimana kalau koil kalau bisa penggantian harus original penggantian itu baru ataupun copotan kalau baru resiko harga di atas 600-300 kalau koil kalau copotan 200-300 soalnya kalau gaori dia ada hubungannya ke pengapian terus agak sensitif kepada panas kalau yang kwe-kwe itu jadi rata-rata umurnya sebulan dua bulan kalau pemakaian rutin udah berkena lagi kalau yang kwe Oke jadi itu ya jadi koil buat teman-teman yang ada masalah di koil jadi silakan koordinasi sama mekaniknya jadi minta tolong aja kalau memang ada masalah dengan koil jangan dibeliin koil yang kwe-kwe yang baru beli aja yang copotan sama-sama resiko sama-sama tapi ini lebih kecil resikonya kalau yang ono kemungkinan beda di tenaga pun beda di tenaganya beda ya karena kualitas pemakaiannya beda pasti di tengah tenaganya beda misalkan walaupun baru nih kwe dipasang dengan copotan orian itu udah jauh beda berarti tetap mau dirasain pas panas berarti tetap akan ada kelebihan yang ori walaupun resikonya mungkin sama ya yang ori bisa satu bulan mati atau dua tahun baru mati tapi kalau yang tiga bulan yang tiga bulan yang bukan ori itu biasanya ya biasanya dipastikan antara tiga bulan sampai enam bulan lama-lamanya itu iya kan itu pengalamannya kita ada yang makan enggak sampai 100 kilo biasanya kita ngerestorasi mobil belum sampai 100 kilo ininya udah jebol karena pakai yang kwe-kwe itu pengalaman kita tapi ya balik lagi yang teman-teman yang beli mungkin punya pengalaman masing-masing eh satu lagi agak nyeleneh dikit ini kita juga lagi ngerjain mobil Wuling kampas rem Wuling jadi ini ini besok kita review Birken itu oke apa enggak presisi presisi apa enggak nanti besok kita review ya masih baru ya ya masih baru apakah Birken bisa bikin membuat produk yang bagus yang tapi sekilas tapi belum tahu ya belum tahu kan belum diterima oke deh besok dulu pernah ah lupa brandnya apa enggak presisi kecilan Oh ini harus harus dikacel dulu oke jadi nanti besok di review jadi ini besok di review mudah-mudahan cocok kalau cocok nanti kita rekomendasi buat Birken kalau memang cocok Oke apalagi nanti kita rekomendasi setelah berapa bulan ketahanannya bagaimana ini buat online mobil online tapi kalau bagus oke banget kita rekomendasiin buat teman-teman yang punya Wuling Oke mudah-mudahan itu aja mudah-mudahan berguna buat teman-teman sementara mungkin itu aja ini aja dulu karena spare partnya banyak banget nanti kita pelan-pelan kita nyicil mudah-mudahan yang ke garasiro dampak udah bisa tersedia semua di sini spare partnya dan yang mau beli online dari garasiro dampak nanti kita siapkan linknya untuk pembeliannya murah mahal relatif silahkan dipilih di toko-toko online atau di toko-toko terdekat Terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati